Go, 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 mau hidup sehat, dimulai dari sini, setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi, ayo saksikan dan ikuti kami, untuk hidup lebih sehat, penuh semangat, go healthy, go healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa. Tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Senang rasanya kembali menjumpai Anda dalam program Go Healthy, Cara Tepat, Hidup Sehat. Sehat kan, pemirsa? Hari ini, kami akan ngomongin tentang kesehatan. Kesehatan Anda dan saya sebenarnya. Dan ada seorang narasumber yang kami sambungkan dari pekan baru Riau, yaitu Pak Sofian di ujung telepon. Tapi ada videonya kok. Pak Sofian, kabarnya bagaimana Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat Coki. Syukur, syukur. Bapak, suka nonton Go Healthy ya? Tenang sekali, Coki. Akhirnya, Bapak bisa langsung jadi narasumber. Berarti, Bapak familiar dong dengan video yang barusan kita tonton sama-sama itu, Pak? Sangat familiar, Pak. Ada komentar nggak, Pak? Soal realita itu. Ya, artinya intinya sehat itu mahal, Coki. Sehat mahal, ya, tak bisa dinilai lah dengan harta. Kira-kira begitu, Coki. Ini teman diskusi kita saat ini, Pak. Ada Mas Boy Abidin dan Mas Yohanes Kurniawan, para praktisi kesehatan. Salam sehat, Mas. Salam sehat, Coki. Sapa dulu, Bapaknya, boleh. Halo, Pak Sofian. Halo, salam sehat, Mas Boy, Mas Yoh. Wah, semangatnya. Ya, luar biasa. Ini kodenya namanya semangat 55. Apa kesibukannya hari-hari ini? Ngurus cucu banyaklah, Coki. Pensiun kan? Pensiunan. Pensiunan sekarang. Tapi kan pensiunan juga harus tetap produktif ya, Pak, ya? Wah, wajib, 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 produktif. Bapak, boleh menyapa? Anak-anak, bapak, cucu-cucu, bapak. Silahkan, Pak Sofian. Halo, anak-anakku, cucu-cucuku yang ada di Sumatera Barat. Enra, yang ada di Medan, Yudha, yang ada di Sulawesi, Eira. Salam sehat, doakan papa tetap sehat bugar dengan teknologi laser. Pemirsa, saya mengajak Anda untuk mengenal sosok bapak, Sofian. Inilah video beryal. Sofian Rangkuti. Tak pernah ia berhenti mengucapkan rasa syukur, karena kesehatannya yang sudah jauh membaik. Apalagi saat ini, ia sudah masuk di masa pensiun. Dulu, Sofian merupakan seorang pekerja lapangan, yang mungkin hanya pulang beberapa kali dalam sebulan. Sehingga tak jarang, ia kesulitan dalam mengatur pola hidup. Pola makannya tidak teratur, dan kerap kurang tidur pada malam hari. Hingga Sofian diberitahu, kalau tekanan darahnya sudah mulai tinggi. Pada usia 45 tahun, tekanan darah sistoliknya sudah beberapa kali menyentuh angka 200. Dan tak jarang, ia sampai harus dirawat di rumah sakit. Dan puncaknya, ketika ia berusia 58 tahun, Sofian didiagnosa mengidap penyakit jantung. Bahkan, harus menjalani operasi bypass, karena titik sumbatan di pembuluh darahnya, yang sudah terlalu banyak dan besar. Kini, Sofian sudah jauh lebih sehat, terutama setelah memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Lantas, seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita tanyakan langsung. Bagaimana manfaat teknologi laser dirasakan di tubuh Bapak? Jangan banyak-banyak, Pak. Singkat saja. Nyaman, mudah tidur. Bapak ini langsung... Badan terasa... Badan terasa enteng, Pak. Atau nyaman gitu ya? Iya, betul. Nanti kita lanjutkan. Sekarang, Pak Sofian, saya ajak bermain benar atau salah. Tensi tinggi pada malam hari lebih berisiko mengalami penyakit jantung. Benar, Coky. Mungkin pembuluh darah kita nggak bekerja aktif ya di malam hari ya. Kira-kira gitu ya. Pada malam hari, pasien dengan hipertensi ini punya kecenderungan. Ada dua. Ada tekanan darahnya meningkat atau tekanan darahnya rendah. Tetapi yang kita tekankan di sini, apabila terjadi peningkatan tekanan darah pada malam hari. Atau sering disebut dengan non-dippers. Nah, pada kasus-kasus non-dippers ini akan terjadi gangguan pada saraf otonom. Nah, gangguan pada saraf otonom ini dia akan mempengaruhi dari pompa jantung dan aliran darah pada jantung. Sehingga apabila gangguan otonom ini terus berlanjut, terutama pada malam hari, ini akan memicu terjadinya gangguan pada suplai darah di jantung. Sehingga tensi tinggi pada malam hari ini akan lebih berisiko terjadinya penyakit jantung. Jadi, pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Kalau dulu Bapak memang punya hipertensi yang tidak terkendali, sejak pakai teknologi laser jadinya seperti apa? Jadi dulu Coki, sebelum saya mengenal yang namanya teknologi laser, itu badan kayak remuk ini Coki, terutama leher punggung gitu kan. Dan tidur juga sulit gitu. Tapi setelah saya dikenalkan dengan teknologi laser, Alhamdulillah semua badan terasa nyaman dan kualitas tidur saya juga sangat baik Coki. Bapak masih rutin periksa kesehatan? Saya selalu rutin cek Coki. Setiap bulan saya cek kolesterol, saya cek hipertensi. Dan saat sekarang ini hipertensi saya di angka 120 per 70. Sudah terkendali. Kemudian kolesterol saya sudah di bawah 100 Coki sekarang. Itu sih aman Pak, asal Bapak jaga terus mah. Udah lah, tenang aja. Pak Sofian ini punya riwayat bypass jantung juga. Betul ya Pak Sofian ya, di bypass tahun berapa itu jantungnya? 3 tahun yang lalu Coki, di tahun 2021. Perlahan Bapak pemulihan, sambil pulih Bapak juga pakai laser, begitu ya Pak? Saya pakai laser, saya rutin gunakannya Coki. Keren, keren Pak. Jadi keseharian Bapak sekarang, setelah pakai laser secara rutin, kan Bapak ini pensiun ya, sudah nggak produktif lagi di kantor lama lah itu. Bagaimana Bapak menjaga rutinitas itu? Ya, pertama olahraga lah Coki. Kemudian menjaga pola makan, gaya hidup, kemudian menggunakan teknologi pagi dan malam. Itu yang saya rutinkan. Awalnya bagaimana Pak Sofian tertarik pakai laser? Saya kan waktu itu didiagnosa oleh dokter bypass jantung Coki. Dan pada akhirnya saya ketemu dengan keluarga, yang sudah 6 tahun dia menjalankan operasi bypass jantung. Nah, beliau menjalankan. Abang ini kan sudah di bypass 6 tahun yang lalu. Nah, nanti gunakan itu teknologi laser, rekomendasi dari beberapa keluarga Coki. Oke, bagus sekali. Bapak kan membuktikan sendiri ya, pada akhirnya setelah Pak Sofian pakai teknologi laser secara rutin, Bapak merasakan sendiri, bagaimana kualitas kesehatan Bapak meningkat. Gitu ya Pak? Tentu Coki, sekarang segar Coki. Ini suatu hal yang memang patut kita apresiasi, dan kemudian patut kita contoh, pemirsa. Ya, bahwa kalau kita mau sehat, memang kita harus berupaya untuk itu. Dan kemudian kalau kita bicara masalah penyakit jantung, ini sebenarnya intinya adalah di kualitas darah dan pembeluh darah. Ya, karena jantung itu kan menjadi pompa, kemudian pusat kehidupan dalam tubuh kita, atau kegiatan kita sehari-hari. Jadi kalau kualitas darah kita tidak bagus, tidak normal, maka beban jantung akan meningkat. Dan risiko untuk terjadinya masalah pada jantung. Kita lihat ini bagaimana kondisi darah. Kita lihat, sel-sel darahnya saling berdekatan, saling menempel satu dengan lain. Ini akan membuat aliran darah menjadi lebih lambat. Darah yang kental ini akan membuat terjadinya masalah pada kualitas darah kita. Jadi terjadinya gumpalan-gumpalan darah, yang kemudian kita sebut dengan trombus. Dan ini sangat berbahaya untuk kesehatan aliran darah kita. Teknologi laser yang dipergunakan di pergelangan tangan, ini akan menyinari pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan kita. Dia akan menembus area epidermis, dermis, hipodermis, dan kemudian sampai di area pembuluh darah. Dan di sana, di pembuluh darah itu ada yang namanya nitric oxide. Ini juga akan dibantu atau diupayakan supaya jumlahnya bisa terjaga dengan baik. Dengan begitu, keadaan nitric oxide yang baik ini akan membuat pembuluh darah itu menjadi lebih lentur, lebih lebar, dan kemudian aliran darah akan menjadi lebih lancar lagi. Jadi ini akan menjaga tadi kesehatan kualitas darah kita dan juga kesehatan jantung kita. Jadi teknologi laser dengan pola hidup sehat, kemudian mengikuti saran dokter, ini juga akan membuat kualitas kehidupan kita akan menjadi lebih baik lagi. Nah, tadi sudah Mas Boy jelaskan bahwa kekentalan darah atau kualitas darah yang buruk, ini akan terbentuknya trombus atau sumbatan pada pembuluh darah. Nah, apabila terjadi pada pembuluh darah otak, ini akan terjadi stroke. Dan apabila terjadi pada pembuluh darah jantung, ini akan terjadi serangan jantung. Nah, pemirsa, pada saat teknologi laser ini digunakan, teknologi laser targetnya adalah pembuluh darah. Pada saat laser itu masuk ke dalam pembuluh darah, dia akan memecah atau menguraikan trombus-trombus tadi sehingga aliran darah ini akan lebih lancar. Nah, pada saat aliran darah lancar, maka nitrik oksad yang dibentuk dari dinding pembuluh darah, ini akan disebar oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh. Terima kasih Mas Boy, Mas Yul untuk penjelasannya. Pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk menggunakan teknologi laser yang populer disebut namanya adalah dokter laser atau acculaser. Ini adalah alat kesehatan dari GoGoMall. Alat kesehatan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaannya wajib rutin, pemirsa. Dua kali sehari. Durasi penggunaannya sekali pakai antara 15 hingga 60 menit. Ketika rutin digunakan, maka akan membantu tubuh untuk mengendalikan diabetes hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Kalau sudah terkendali, Anda boleh berharap bahwa diri ini akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Produk acculaser yang saya pakai ini, pemirsa, adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES, atau neuromuscular electrical stimulation dalam satu alat di sini, dan ini sudah dipatenkan di Indonesia. Kami juga ingin pastikan bahwa layanan yang terbaik yang kami edukasi lewat layar televisi ini, betul-betul sampai kepada diri Anda sebagai konsumen. Oleh sebab itu, ketika Anda mencari dokter laser atau acculaser, pastikan Anda mencarinya lewat call center atau layanan telepon yang nomornya muncul di layar, kemudian ke situs resmi, bisa juga lewat official marketplace, atau Anda datangi langsung saja. Showroom resmi yang ada di Alam Sutra. Kami ingin ingatkan bahwa Gogo Mall tidak pernah melakukan cara-cara penawaran pada konter-konter di mall atau pusat perbelanjaan, dan juga tidak melakukan kunjungan secara langsung kepada konsumen. Pastikan, pemirsa, Anda mendapatkan produk dokter laser atau acculaser yang asli berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogo Mall. Saya harap ketika Anda nonton program ini, Anda juga sambil lakukan take action untuk atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan seru kita, denger-dengeran tentang cerita lamanya Pak Sofian. Pak Sofian ini seorang pengguna rutin teknologi laser. Bisa ceritakan kepada kami, Pak, rasa sakit akibat dari komplikasi yang Bapak pernah alami dulu? Mulanya, gejalanya saya mudah capek, Coki. Mudah capek, kemudian kalau tidur itu, kalau nggak kita gunakan 2-3 bantal, itu susah kita tidur, karena agak sesak nafas. Kemudian ditambah lagi, ini badan, terutama punggung dan leher itu sakit semua. Cuma saya nggak ngerti waktu itu. Berulang kali saya biarkan, saya biarkan. Termasuk tadi yang mengenai tekanan darah Bapak yang 200, kemudian kolesterol yang tinggi, itu juga baru ketahuan saat ada keluhan tadi, Pak? Pekanan darah Bapak saya itu selalu naik turun, naik turun, cuma saya waktu itu mengkonsumsi obat itu juga nggak tertib, nggak teratur, gitu, Mas. Dan akhirnya punya masalah dengan punggung darah jantung, dan kemudian Bapak putuskan untuk lakukan BEPAS. Ini kalau BEPAS, pemisah, jadi BEPAS itu adalah operasi untuk mengganti punggung darah yang bermasalah pada jantung. Faktor-faktor mana nih yang kira-kira mempengaruhi kenapa Bapak bisa mengalami hipertensi kolesterol dan diabetes ini? Pola makan saya nggak teratur, kemudian saya sulit tidur. Nah ini ada informasi penting buat Bapak. Juga buat pemirsa semua, tahukah Anda pemeriksaan kadar gula darah lebih akurat dengan HBA 1C? Kalau kita bicara pemeriksaan kadar gula darah, ini memang kita harus betul-betul akurat. Jadi kalau kita bicara akurasi, maka sekarang pemirsaan HBA 1C itu yang paling akurat, yang dipakai untuk mendiagnosa dan juga untuk mengontrol, mengetahui respon dari pengobatan yang diberikan oleh pasien tersebut atau penderita diabetes tersebut. Jadi berbeda dengan kalau pemirsaan kadar gula sewaktu, gula darah sewaktu, dan gula darah puasa. Jadi dengan HBA 1C tidak perlu puasa, bisa diperiksa kapan saja, dan kemudian angkanya ini juga bisa dipakai sebagai patokan. Jadi yang normal itu angkanya adalah di bawah 5,7 persen. Kemudian kalau kita sebut pra-diabetes, itu antara 5,7 sampai 6,4. Kemudian kalau di atas 6,5, artinya itu sudah masuk ke dalam kategori diabetes. HBA 1C ini yang digunakan untuk mengakurasi atau lebih akurat kita tahu bagaimana kondisi pasien tersebut. Apakah dia memang diabetes, pra-diabetes, atau dia normal-normal saja. Lalu gimana perasaan Bapak setelah cek berkala begitu, kemudian Bapak melihat hasil-hasil yang maju, hasil-hasil yang terkoreksi dengan baik setelah pakai laser, Pak? Gimana perasaannya? Semakin semangat kita karena semua kondisi kebugaran badan semakin sehat, jadi hidup tuh semakin semangat lah kira-kira gitu. Berapa kali Bapak pakai laser dalam sehari? Rutin Coki, sehari dua kali, pagi dan malam, 60 menit Coki. Bagus. Pemirsa dan Pak Sofyan, teknologi laser yang Bapak dan pemirsa akan gunakan ini, ini punya ekstensi, yaitu intranasal laser. Di mana intranasal laser ini digunakan pada rongga hidung. Nah seperti kita ketahui di rongga hidung ini ada saluran penawasan, kemudian ada pembulu darah dan saraf, yang ini akan terkait dengan pembulu darah dan saraf di area kepala. Intranasal laser ini mempunyai fungsi yaitu untuk melebarkan pembulu darah di area otak. Nah fungsi dari intranasal laser juga akan meningkatkan kualitas dari sel-sel otak sehingga dapat mencegah terjadinya struk berulang. Kemudian mempercepat pemulihan struk. Apabila Anda mengalami sakit kepala, migren atau sinusitis, ini dapat terbantu dan dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Nah selain itu intranasal akan meregenerasi sel-sel di area wajah, sehingga pada saat penggunaan intranasal ini akan lebih cerah wajahnya. Kemudian teknologi laser juga akan memperbaiki kualitas tidur, di mana ini akan memperbaiki siklus dari siklus sirkadian. Siklus sirkadian ini adalah mekanisme di mana tubuh akan mengatur pada saat tidur dan pada saat bangun. Nah teknologi laser pada saat digunakan pada malam hari ini akan menstimulasi satu hormon yaitu hormon melatonin. Di mana hormon melatonin ini mempunyai fungsi adalah hormon tidur. Ini akan meningkatkan kualitas tidur Anda, sehingga pada saat bangun tubuh akan menjadi lebih fresh, lebih fit. Hasilnya apa? Tekanan darah akan lebih terkendali. Kemudian teknologi laser juga digunakan pada pagi atau siang hari. Tetapi jangan berpikiran bahwa ini akan menimbulkan rasa kantuk. Karena yang distimulasi adalah hormon serotonin. Hormon serotonin adalah hormon yang mengatur mood. Jadi moodnya akan dikendalikan dan akan meningkatkan stamina atau kualitas dari aktivitas Anda. Teknologi laser ini akan membantu memanfaatkan gula darah yang ada, kolesterol yang ada, asam urat yang ada itu akan dibakar menjadi energi. Di mana itu terjadinya? Di dapur energi yang kita kenal dengan mitokondria. Jadi di sel-sel di tubuh kita ini ada namanya dapur energi yang disebut dengan mitokondria. Nah teknologi laser ini akan mengoptimalkan kembali dapur energi tersebut. Di mana dapur energi ini akan menurun kalau kemudian pola hidup kita tidak sehat, dengan bertambahnya usia, banyaknya radikal bebas yang terpapar pada tubuh kita. Dan dengan bantuan teknologi laser, mitokondria akan memanfaatkan kolesterol yang ada, gula darah yang ada, dengan bantuan oksigen dan nitri oksid akan dirubah menjadi energi. Jadi dampaknya adalah kadar kolesterol kita terjaga dengan baik, gula darah terjaga dengan baik, dan energi kita meningkat. Sehingga kesehatan kita pun menjadi lebih baik lagi dan produktivitas kita juga akan menjadi lebih baik lagi. Jadi untuk Anda nih yang usianya bertambah, yang pola hidupnya tidak sehat, yang energinya sudah menurun, Ayo gunakan teknologi laser supaya energi Anda bisa terjaga dengan baik, dan kesehatan Anda juga bisa lebih baik lagi. Lewat layar kaca ini Pak Sofian, saya mohon kesedihan Bapak untuk mengajak orang-orang ikut merasakan manfaat penggunaan teknologi laser. Silahkan Pak. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau Anda mau sehat, gunakan ini teknologi laser agar kesehatan Anda semakin berkualitas. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, di Gogo Mall ada layanan konsultasi kesehatan, contoh layanan konsultasi gizi, dan juga berbagai webinar yang disampaikan oleh para praktisi kesehatan profesional dan terpilih. Ketika Anda menghubungi tim call center, lengkap informasi yang disampaikan, juga teknisi berpengalaman siap mendampingi Anda. Dapatkan juga garansi spare part yang bukan hanya 6 bulan, tetapi bahkan hingga 1 tahun dengan biaya servis yang gratis. Anda juga beri kesempatan untuk bergabung di dalam komunitas Go Healthy. Kami ingin pastikan bahwa layanan terbaik memang Anda terima. Oleh sebab itu hubungi kami atau cara mengakses kami yang teraman adalah melalui cara berikut. Pertama, call center. Dua, website resmi. Tiga, official marketplace. Atau Anda juga boleh berkunjung langsung ke showroom resmi di Alam Sutra. Kami ingatkan bahwa GoGo Mall tidak pernah melakukan penawaran di konter-konter mall atau pusat perbelanjaan manapun. Dan juga tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Pemirsa, harus kritis, harus waspada, dan siaplah untuk menerima layanan yang terbaik. Dan juga mendapatkan dokter laser atau acculaser yang asli berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Anda. Dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami Untuk hidup lebih sehat Untuk semangat Go Healthy Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.